Usir ayah rozak dari rumah Ayu Ting Ting seroti uang saku umi kalsu Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Ayu Ting Ting kerap menjadi serotan, hal ini terkait dengan interaksinya dengan kedua orang tuanya ayah rozak dan umi kalsu Satu di antara kala Ayu Ting Ting mengawasi soal uang saku yang dipakai ayah rozak dari umi kalsu Awalnya Ayu Ting Ting curiga soal uang saku ayah rozak ini Hal ini berawal saat Ayu Ting Ting diajak belanja ke pasar bareng Sebelum belanja umi kalsu sempat diberi uang saku oleh ayah rozak Beransir dari acara ayah dan ayu di Youtube TransTV Official Ayu Ting Ting diajak sang ayah belanja ke pasar bareng Sebelum belanja ke pasar, ayah rozak rupanya sempat minta uang saku ke umi kalsu Tak tanggung-tanggung menurut Ayu Ting Ting uang saku yang diminta ayah rozak bisa mencapai 500 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah Sesampainya di pasar, Ayu Ting Ting berniat diam-diam mengawasi seberapa besar pengeluaran sang ayah dengan uang saku sebanyak itu Gue pengen tahu berapa nih dia kalau belanja bisik Ayu Ting Ting ke kamera Biasanya minta sama ibu sampai gopek sampai sejuta Tiap kali ayah rozak melakukan transaksi, Ayu Ting Ting diam-diam mencatatnya di HP Ayu Ting Ting menduga ayah rozak tak butuh uang sebanyak itu untuk belanja di pasar Terlebih selama di pasar, ayah rozak kerap menawar harga dagangan yang ia beli Dan benar saja sesampainya di rumah pengeluaran belanja ayah rozak ternyata tak sampai 1 juta rupiah Dia agak tahu kalau keinginan dia ini bakal jadi senjata makan tuan Ternyata total belanja hari ini hanya 413 ribu rupiah Kata Ayu Ting Ting bangga tebakannya tepat Tahu uang saku ayah rozak masih tersisa banyak, Ayu Ting Ting langsung mengadu pada sang ibu Oh masih sisa banyak dong, sahut umi kalsu Dengan nada bercanda, Ayu Ting Ting minta umi kalsu usir sang ayah dari rumah Ibu cuma 413 ribu rupiah usir biar dari rumah ini Seru Ayu Ting Ting disusul tawa terbaku di kalsu dan ayah rozak Boy William untap soal mualaf demi bisa jadi pacar Ayu Ting Ting Boy William mengujap soal mualaf saat gomprol dengan Ayu Ting Ting Benarkah Boy William singgung soal mualaf demi bisa menjadikan Ayu Ting Ting sebagai kekasihnya Obrolan soal Boy William ini mualaf ini terjetus dalam konten yang dibuatnya bersama Ayu Ting Ting Konten tersebut merupakan tanda perdamaian diantara keduanya Sebab ternyata Boy dan Ayu sudah bermusuhan selama 4 tahun karena satu hal lain Untungnya kini Ayu dan Boy sudah memutuskan untuk saling berbaikan Sebelumnya dua figur ini membuat konten di Youtube milik Boy William Dalam konten yang diunggah di kanal Youtube BW itu mereka mengungkap rahasia yang lama terkubur Rahasia itu terkait permusuhan keduanya yang sudah berjalan selama 4 tahun Video itu kini telah ditonton lebih dari 3 juta kali Bahkan video itu juga masuk trending Youtube Usai dari kanal Youtube Boy William keduanya membuat konten di kanal Youtube Ayu Ting Ting bernama Kisiu TV Di sana keduanya membuat konten dan konsep tanya jawab Ayu bertanya dan Boy menjawab Pertanyaan yang dilontarkan Ayu terkait seputar pekerjaan hingga masalah percintaan Dia bertanya beliau spesifikasi wanita idaman Boy Lalu tibalah pada momen dimana keduanya membahas soal pacaran beda agama Kalau lu tanya gue peduli pacaran beda agama atau gak gue gak peduli Ujaran Boy menjawab pertanyaan Ayu Mendapat pernyataan Boy Ayu menimpali dan mengatakan jika kepercayaan agamanya melarang Kalau di agama kuni gak bisa tergantung prinsip timpalnya Boy William singgung soal Mu'alaf Tanpa disangka Boy kemudian bertanya ke Ayu apakah pelantur lagu alamat palsu itu Mau atau tidak diajak pacaran Kalau gue Mu'alaf lu mau gak? Tanya Boy William Tapi kalau dia Mu'alaf gua mau Ayu bareng ajak Ayu ke Boy Keduanya terlihat serasi santak saja aksi keduanya di depan kamera Mengundang belak tawa para kru di belakang kamera Dikutip dari suara dan pasar jaringan Ayu Semarang Menurut Ayu Ting Ting Boy William merupakan sosok yang perhatian Dia pasti perhatian karena dia di sekilinnya perhatian Kata Ayu Ya Boy lu ama gue aja kaya bareng ujar Ayu Boy lalu menanggapi dengan pernyataan jika Ayu sebenarnya suka dengan youtuber dan juga host tersebut Dan gue bilang yang suka sama gue I know tandas Boy Itulah perbincangan antara Boy William dengan Ayu Ting Ting Yang membahas soal Mu'alaf dan kesempatan Boy untuk jadi pacar Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting dan Boy William bagi dekat dari Dark Call sebut itu settingan Ayu Ting Ting dan Boy William bagi dekat dari Dark Call sebut itu settingan Akhir-akhir ini ramai berbincangan setelah kurang lebih selama 4 tahun bermusulat Ini hubungan antara Ayu Ting Ting dan Boy William kembali dekat Dan juga oleh netizen sebagai pasangan spesial Kemudian dalam ramalannya kesulap sekaligus Ayu Taroteng Darko Menyebut kerekatan Ayu Ting Ting dan Boy Berbincang sesuatu yang sudah disiapkan untuk disiapkan Justru yang menyebut kerekatan seseorang Dengan gandut yang terjadi secara natural Adalah Iqman Bunawan karena mengisi acara bersama setiap hari Dan juga jimlok pun muncul Hal itu Denny cuaskan melalui kanal Youtubenya beberapa waktu lalu Lebih lanjut Denny menjelaskan keberadaan Ayu dan Boy Yang berada dalam satu menjelaskan membuat dugaan di dekatan mereka Hanyalah untuk kepentingan konten semata semakin kuat Denny juga menegaskan bahwa hubungan antara mereka berdua sepertinya Tidak akan sampai kepada pendidikan Bahkan Denny berani meninggalkan kandungan di dunia entertainment Jika pernikahan Ayu dan Boy benar terjadi Meski begitu Yang saya berikan oleh Youtube Boy Ayu ingin kamu melalui kembali seorang penyusaha persiapan Dan coba teman Boy Mending teman Boy dengan Ayu Ting Ting Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!